Oke selamat pagi bosku dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan dalam mencari rejeki ya bosku ya amin Ini kembali lagi di channel mureng apak bosku, orang apak orang kepenak Disini saya mau membagikan sedikit aktivitas saya ya bosku ya di pagi hari Yang jelas untuk burung-burung pahan seperti ini bosku Dalam artian bahan itu burung baru datang ya merekondisi Itu memang burung sangat memerlukan yang namanya ketenangan istirahat ya bosku ya Jadi saya sarankan untuk pembeli mureng apak Jika mendapatkan paketan burung dari kita itu saya rekomendasikan Taruh di tempat yang tenang terus sejuk Terus juga kalau bisa di kerobong ya om ya Jadi burung itu bisa istirahat terus jangan lupa kasih ekstra buding yang banyak ya om ya Terserah ekstra budingnya mau jangkrik bisa terus juga keroto juga bisa ya bosku ya Kalau misalkan terpaksa mau pakai ulet itu saya sarankan ulet kandang ya bosku ya Karena ulet hongkong itu kalau terlalu berlebihan itu panas ya bosku ya Seperti ini saya merekomendasikan pengkondisian burung ya bosku ya Jadi burung bisa tenang gerahat terus juga makan sepuasnya Terus juga jangan lupa air dikasih yang bersih ya bosku ya Jadi nanti dia kalau udah ngerasa enak ngerasa enjoy itu dia akan mandi ya bosku ya Kalau mandi biarin aja terus nanti cepuk air sama cepuk minuman sama ekstra buding itu agak dijauhin ya bosku ya Jadi misalkan cepuk air di sebelah kiri nanti cepuk pur sama ekstra buding di sebelah kanan kayak gitu Ini stok kita masih ya bosku ya silahkan untuk jantan nias betina siapan 13,5 cm terus trotol terah gelorok ya bosku betina Terus trotol jantan vektor terus ini gacoran balak 1,8 juta masih bosku ya garansi gacor ya untuk yang ini ya Di isi lain juga kita sedang mengumbar burung ya bosku ya Ini ada eksprestasi Ini masuk umbaran ya bosku ya Masuk umbaran Dia ditemani dengan burung emprit ya bosku ya Jadi untuk biar apa namanya Naluri faktornya itu gak hilang ya Terus mengajar burung emprit ya meskipun gak kena terus dia kejar-kejar ya bosku ya Dan kalau di dalam umbaran sini burung emprit itu lebih dominan menang bosku ya Karena dia udah paham tiap hari di kandang umbaran ya Terus disini ada masran-mastran bosku Kenari Kolibri terus flamboyan bosku ya Ini sangkar peranjangan koleksi saya Terus disini ada lovebird bosku ya Saya jadikan masteran ya bosku ya Terus disini ada masteran favorit saya bosku Ini masteran yang kasar-kasar ya Mulai dari sini Ini ada lovebird prestasi Prestasinya sudah banyak bosku ya Cuma saya pensiunkan Terus saya jadikan Masteran ya bosku ya Terus disini ada selaksuren bosku Ini gacor banget Isianya kenari lovebird Celilin juga masuk Jadi untuk perawatan masteran juga Kita harus konsisten ya bosku ya Sangkar harus bersih Air tiap hari harus diganti Seperti jadikan surin ini Suka banget mandi ya bosku ya Kita kasih cepuk yang agak besar ya bosku ya Terus juga lovebird juga Kita kasih sangkar besar ya bosku ya Maksudnya cepuk besar ya bosku ya Biar dia bisa mandi Terus disini saya ada cucak jenggot ya bosku ya Saya suka banget dengan cucak jenggot Karena Besetannya kasar ya bosku ya Ini pertama cucak jenggot Terus yang sebelahnya sini ada kapas tembak ya bosku ya Ini kapas tembak saya suka Kepikannya dan juga besetannya itu khas banget ya bosku ya Tidak lembut tapi tajam ya Kalau cucak jenggot itu kasar dan juga Apa namanya Kalau pas dia bunyi bikin kaget burung itu Burung-burung kondisi yang masih baru datang itu cepat bunyi ya bosku Karena kaget dengan besetan cucak jenggot ya bosku ya Terus di sebelah sini kandang merah Ini ada cucak jenggot juga bosku Ini juga gacor Ini masteran andalan saya juga Terus di ujung sini Ada kapas tembak lagi ya bosku ya Jadi yang dirawat bukan cuma burung murainya saja ya bosku ya Tapi tetap masteran juga kita rawat maksimal ya Mulai dari kebersihan kandang Terus air minum kita ganti Setiap pagi Biar dia selalu fresh bosku minumnya ya Terus juga pisangnya Nanti kita ganti setelah selesai jemur ya bosku ya Yang pertama adalah kebersihan kandang Dan juga penjemuran ini penting bosku ya Biar nanti masterannya bisa kondisi fit ya bosku Kalau masteran kondisi fit ini Nanti dia juga akan menjadi guru vokal yang baik ya bosku ya Ini masteran andalan saya untuk yang kasar-kasar ya bosku ya Jadi kalau anda punya masteran di rumah ya Harus dirawat juga bosku Jangan cuma dikasih makan sama minum aja Tapi di cemur ya bosku ya Di cemur dan juga dibersihkan kandangnya itu wajib setiap hari bosku ya Meskipun disini saya jual burung Ombyokan ya bosku burung-burung Murahan tapi ya insya Allah masteran Tetap saya perhatikan ya bosku ya Disini ada kenari juga bosku Terus disini ada burung perenjak tamu ya bosku ya Disini ada perenjak tamu Untuk sekedar memberikan variasi ya bosku ya Karena kalau murai nembak perenjak tamu itu Menurut saya itu nilai plus tersendiri bosku ya Ikan tangan ya Jadi kita memang sangat memperhatikan Untuk masalah masteran Bukan cuma jual burung aja Tapi masteran kita sangat perhatikan ya bosku ya Ini burung-burung untuk isian yang kasar-kasar favorit saya bosku ya Ada lovebird, jalaksuren Terus juga kapas tembak, cucak jenggot Masing-masing dua ekor ya Ini dua ekor cucak jenggot dan juga dua ekor kapas tembak ya Ini masteran favorit saya ya bosku ya Jadi untuk yang kasar-kasar saya serahkan kepada mereka ini bosku ya Oke mungkin itu aja ya bosku Ini sekedar video vlog Sedikit aktivitas saya di pagi hari ya bosku ya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata bosku Jangan lupa terus rawat dengan maksimal burung kita Biar nanti mereka juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga ya bosku ya Oke mungkin itu aja bosku Salamu rengapak bosku Orang-orang kepenak Assalamualaikum